menfaatkan sumber daya yang sebenarnya sudah disediakan oleh Young Living. Oke, siap-siap, silakan dipanggil, diingetin timnya yang mungkin membutuhkan informasi ini atau yang merasa sudah stagnan atau desperate untuk bisa mengembangkan jaringannya. Oke, bagi yang pertama kali, saya happy belakangan makin banyak nama-nama baru yang berpunculan untuk mengikuti training, tapi tidak ketinggalan nama-nama lama yang rutin hadir dan teguh-kukuh berlepis baja untuk tetap secara konsisten hadir di training ini. Percayalah, Anda tidak akan kemana-mana kecuali mengalami perkembangan yang signifikan karena sudah membekali diri dan memperkaya diri. Sedemikian rupa. Saya Indri Melani, saya asisten training manager yang Living Indonesia. Hari ini saya akan banyak meminta input dari ibu-ibu semua, baik itu kendala ataupun tips dan trik yang dilakukan di lapangan. Siap-siap di kolom chat. Jika ada pertanyaan, saya akan sisir dari pertanyaan yang paling pas. Oke, ini saya minta untuk lebih interaktif hari ini dibandingkan kemarin-kemarin. Ada yang tahu siapa pria ini? Silahkan mengetik di kolom chat dan hari ini saya menyediakan beberapa hadiah untuk jawaban paripurna untuk beberapa pertanyaan mendasar yang menginspirasi kita semua yang hadir di sini. Ada satu yang menjawab, Thomas Alva Edison. Thank you, Bu Johan. Yes, Bu Johan mendapatkan hadiah pertama. Jadi, pertanyaan untuk Bu Johan dan untuk yang lainnya. Thomas Alva Edison ini, ngapain? Apa perannya? Ini pria yang melakukan apa sih untuk penduduk di dunia ini? Pencipta listrik penemu bohlam. Feel free jika ada yang ingin menjawab berbeda. Pencipta listrik penemu bohlam. Thank you, Mumega dan Bu Johan. Oke, jadi Thomas Alva Edison ini sebenarnya salah satu pria yang ketika ditanya kota di mana sih yang pertama kali mendapatkan listrik di dunia ini. Dia adalah saksi sejarahnya. Jadi, dia bersama rekan-rekannya pertama kali menginstalasi sarana dan prasarana kelistrikan di kota New York. Jadi, sebenarnya dia bukanlah pencipta bohlam pertama. Artinya, ada beberapa orang, ada sekitar 20 jenis lampu yang sebelum Thomas Alva Edison bikin, itu sudah di-create oleh para penemu, oleh para inventor. Tapi, cepat mati, terus gampang meledak, kemudian bohlam-bohlamnya nggak tahan lama. Hingga setelah 20 bohlam itu muncul, dan harganya juga relatif mahal, Thomas Alva Edison menemukan sebuah bohlam, tentunya setelah melewati ribuan percobaan, lampunya bisa menyala lebih lama, yaitu 40 jam, ya kan? Jadi, karena inovasinya itu lebih keren dibandingkan bohlam-bohlam yang sebelumnya sudah ditemukan terlebih dahulu, dia lebih terkenal dibandingkan penemu-penemu bohlam sebelumnya. Nah, ketika dia berhasil menemukan bohlam yang bisa tahan sampai 40 jam, itu memotivasi dirinya untuk bisa mencari bahan baku yang lebih baik, yang bisa membuat bohlam yang sudah dia temukan dikembangkan dengan kualitas yang jauh lebih paripurna. Kemudian, ini membuat dia mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal. Mirip bukan dengan beberapa leader di Young Living. Nah, jadi awalnya 40 jam, akhirnya dengan percobaan ribuan kali, dengan mengumpulkan data, kelemahan dan kelebihan setiap bahan yang dia gunakan, sehingga dia bisa menemukan kombinasi bahan-bahan terbaik apa sih yang harus dia gunakan untuk mencreate sebuah bohlam, yang ketika dia improve terus-menerus, bahkan akhirnya bertahan hingga 1200 jam. Inti dari kisah Thomas Alva Edison ini adalah bahwa dia melakukannya ribuan kali loh. Artinya, dia tidak melakukannya 100 kali, 200 kali, tapi ribuan kali. Dan jika dia berhenti pada percobaan yang ke-999, karena dia putus asa, nggak tahu mau ngapain lagi, atau dia, ya sudah lah ya, 40 jam kayaknya cukup, ini udah prestasi yang paling mengagumkan di dunia perbohlaman, misalnya. Tapi dia terus berjalan, terus menemukan bahan-bahan terbaik, apa yang bisa dikombinasikan. Sampai tahun 1880, dia mendirikan sebuah perusahaan yang mendistribusikan listrik, yang di jaman now itu dikenal dengan company yang disebut dengan GE, General Electric, ya kan? Dan di tahun 1981 juga dia kemudian mendirikan fasilitas sarana-prasarana kelistrikan di beberapa tempat, sehingga dia bisa membentuk gardu-gardu, kemudian dia men-share pengetahunya tentang lampu bijar, bahkan lampu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita saat ini sekalipun, itu menjadi kebutuhan dasar dan semakin diperbaharui menjadi bentuk lampu yang kekinian dengan berbagai fungsinya. Oke, moral of the story dari kisah Thomas Alva Edison ini adalah sebagai member yang living, kita nggak harus seperti Thomas Alva Edison, mencoba-coba apa sih cara yang paling efektif untuk mencari tahu tentang kondisi jaringan kita, kemudian kita mencari tahu apa sih cara-cara yang mungkin bisa dipraktekkan, kemudian kita mencoba-coba, mungkin tim saya senangnya kelas tentang DIY, mungkin tim saya senangnya hanya produk-produk oil saja, mungkin tim saya nggak begitu interes dengan semi-mineral, tapi mereka interes dengan produk bayi, karena kebanyakan ibu-ibu yang punya balita. Ada berbagai pertanyaan, dimana tidak seperti Thomas, sebenarnya jawaban-jawaban tentang pertanyaan tadi sudah tersedia di sebuah tempat, yang sebenarnya bisa kita bawa kemana saja, yang disebut dengan virtual office. Jadi, bagi yang hadir hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa topik hari ini akan banyak berbicara berkaitan dengan perkembangan bisnis. Jadi, apa yang tersedia di virtual office, itu bisa dimanfaatkan untuk perkembangan bisnis. Yang living sedikit berbeda dengan company MLM lain. Di website yang living, kita bisa lihat bahwa hampir tidak ada artikel ataupun pembahasan tentang bisnis. Tapi, website yang living, virtual office yang living, itu banyak menginformasikan tentang produk, manfaat produk, dan harganya. Ini artinya, bahwa yang living ingin membernya yang bergabung, itu benar-benar merasakan manfaat produknya terlebih dahulu. Karena, tidak ingin membeli kuci dalam karung, ada banyak mungkin company yang tidak punya produk, tapi dia menawarkan bisnisnya. Kalau boleh saya mengumpamakan seperti itu. Nah, yang living ingin ketika seorang membernya sudah merasakan manfaat produk, maka dia berbagi. Ya, apa yang dia bagikan adalah apa yang dia rasakan. Apa yang dia bagikan tidak butuh skrip, tidak butuh skenario, tapi benar-benar apa yang dia alami dengan produk-produk yang sudah dia beli. Jadi, pertanyaan tentang mengapa Anda ingin membangun bisnis yang living ini, karena kuncinya adalah why. Jadi, pertanyaan tertahir dengan why ini, ada banyak sekali dibahas di seminar-seminar marketing, mungkin di meeting group bersama leader, diamond masing-masing, kemudian buku-buku yang Anda baca, ada banyak sekali pertanyaan tentang what is your why, what is your why, what is your why. Kenapa sih Anda ingin membangun bisnis yang living. Anyway, satu jam ke depan saya bukannya ingin membahas satu demi satu why dari setiap kita yang ada di ruangan training ini, tapi jika kita sudah ketemu apa sih why kita, at least itu bisa memotivasi kita untuk memang sharing yang living dengan tujuan. Misalnya, saya ingin free toxin lifestyle, ya kan, dan saya merasakan manfaatnya. saya ingin berbagi tentang free toxin lifestyle ini agar sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga dekat saya bisa menjalani lifestyle yang sama dan mendapatkan manfaat yang sama dengan saya. Oke? Mungkin ada yang akhirnya benar-benar membangun bisnisnya, kemudian why-nya berubah, itu boleh-boleh saja. Mungkin why-nya ingin meninggalkan pekerjaan kantoran yang nine to five, ingin bisa menghalokasikan dana agar anaknya bisa kuliah di luar negeri, di kampus yang terbaik misalnya. Jadi, saya tidak ingin membahas itu, tapi ini adalah pertanyaan pancingan agar ibu-ibu tahu persis apa sih benefit yang akan dia dapat dari training hari ini ketika kita menguasai dan tahu persis bagaimana cara mengolah data yang kita miliki di virtual office kita masing-masing. Oke? Jadi, kalau boleh saya bilang, boleh saya survey, di antara ibu-ibu yang hadir hari ini, siapa yang membuka virtual office-nya setiap hari? Jadi, ini bukan pertanyaan benar-salah, saya cuma mau survey, siapa yang membuka virtual office-nya setiap hari? Ada nggak? Bu Johan. Oke, Bu Elsa. Bu Mega. Ada banyak? Oke, it's a good sign. Pertanyaan berikutnya, siapa yang membuka virtual office-nya seminggu dua kali? Jika tidak tiap hari, mungkin ada yang seminggu dua kali. Saya mau survey. Sisanya yang lain? Sebulan sekali? Ibu Vidya juga hampir tiap hari. Oke, baik. Jadi, artinya saya mungkin bisa berbicara dengan speed yang lebih cepat nanti, berhubung. Di sini cukup akrab. Anyway, bagi yang belum cukup akrab dengan virtual office, nanti sampai jalan boleh tunjuk tangan atau teriak di kolom chat. Oke? Jadi, virtual office ini kalau boleh saya bilang adalah kantor berjalan. Jadi, bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di gadget manapun yang terhubung dengan internet, dan bisa kita buka setiap saat, dan ini adalah gudang datanya kita. Artinya, ada banyak company besar yang membutuhkan konsultan untuk melakukan survei khusus, survei tersendiri, agar mereka bisa mendapatkan data dari konsumen tangan pertamanya, tapi ibu-ibu semua punya data itu. Actually, ya, jadi gudang data ini banyak yang mungkin sudah tahu juga, ya ya, saya bisa lihat report ini, report ini di VO saya, tapi ini report mau diapain? Gitu ya? Jadi, bagi yang punya kesulitan selama ini menganalisis kondisi jaringannya, kondisi bisnisnya, maka, kembalilah ke kita bahwa sebenarnya jawabannya ada di virtual office kita, alias kantor berjalan kita. Nah, jadi, di virtual office sebenarnya ada banyak petunjuk, ada banyak tanda-tanda yang membuat kita bisa menentukan langkah selanjutnya jika kita bisa menganalisis atau kita bisa menarik dulu deh report yang kita butuhkan jika kita ingin ekspansi lebih besar, bertumbuh lebih besar dari sebelumnya. Oke, bagian berikutnya, bagian mana di VO yang tersedia fitur untuk membuat report? Apa nama tab-nya? Tidak tahu tidak mengapa? Kalau tahu boleh berikan jawabannya. Oh, ada Bu Asti yang sebulan sekali. Oke, habis ini nanti pasti akan improve. dari Bu Elsa organisasi saya atau my organization. Ini VO. Ini saya capture di bulan sepertinya November. Esensinya tetap sama, hanya tampilan promonya yang berubah di sini. My organization. Kalau settingan VO-nya berbahasa Indonesia di tab organisasi saya di sini. Oke, ketika klik organisasi saya, kemudian kita bisa lihat semua downline kita yang di level 1. Ini nama dan ID-nya saya hide. Ini semua adalah member kita yang di level 1. Kita bisa lihat level 1, ID-nya berapa, PV pribadi mereka berapa, kemudian yang belum belanja juga kelihatan. Kalau kita misalnya saat ini bulan Februari kita mau lihat di Januari, kita tinggal klik bulannya di sini, kita bisa lihat siapa yang berbelanja, siapa yang tidak. Untuk member level 1 saya. Kemudian kita bisa lihat OGV. Jadi, apa itu PV, OGV, PGV, itu kita banyak bahas nanti di akhir bulan bersama rekan saya, Lisa, di materi Compensation Plan 101. Hari ini kita bahas teknisnya saja. Jadi, kita bisa lihat berapa sih PV belanjanya dalam level 1 kita, OGV-nya berapa, dan PGV-nya berapa. Kemudian kita bisa lihat dalam level 1 kita ini, yang IR siapa saja sih? Ini ada yang IR, tapi tidak terjadi pembelanjaan, yang ini belum IR, kemudian yang ini yang IR-nya berhasil, artinya IR-nya sudah diproses. Oke, di tanggal-tanggal yang mereka tentukan sendiri. Oke, kemudian ketika kita klik report, kita memunculkan data-data ini, apa sih gunanya? Oke, kita bisa lihat mereka yang punya OGV paling banyak siapa sih yang level 1 kita? Nomor 2 terbanyak siapa? Atau yang bulan lalu OGV-nya masih ratusan, tiba-tiba bulan ini hampir 2 ribuan, gitu ya, jadi senior star, kemudian bulan lalu baru mendaftar. Jadi, tanda-tanda ini untuk OGV khususnya, menjadi indikator bagi kita, jika kita adalah member baru, kita ini mau bekerjasama dengan siapa? Karena untuk jadi eksekutif, kita butuh 2 lag kualifikasi utama. Sebagai silver, juga kita butuh 3 lag kualifikasi utama. Namun, ada satu bonus yang namanya rising star team bonus, itu tersedia untuk member dari peringkat star sampai eksekutif. Artinya, anytime seorang member punya 500 OGV, dia berhak untuk mendapatkan rising star team bonus. Nah, apa kaitannya dengan data ini? Jadi, kaitannya adalah kita bisa meng-encourage member kita yang mungkin OGV-nya mendekati persyaratan rising star team bonus untuk sedikit lagi nih, sedikit lagi nanti supaya dapat bonus ini. Bagi yang memang tertarik untuk melakukan itu. Jadi, jangan patah hati karena pada dasarnya tetap akan ada yang tertarik dan tetap akan ada yang tidak tertarik. Oke, tapi diinformasikan saja karena ada banyak yang marah-marah karena merasa telat tahu. ya, jadi ini PV, OGV, dan PGV. Oke, sedangkan PGV kita bisa ukur jika kita mulai jadi silver, maka kita minimal harus punya PGV 1000. Member X ini dia punya PGV 10800. Dari mana PGV ini? Dari PV downline kita, jika kita sudah silver, yang peringkatnya distributor sampai eksekutif, artinya datang dari orang-orang baru. Artinya lagi, sampai Royal Crown Diamond sekalipun, kita tetap harus punya PGV. Artinya lagi, setinggi apapun peringkat kita, aktivitas sharing itu tidak pernah ketinggalan. Karena sampai Royal Crown Diamond pun, kita harus punya PGV 1000 minimal yang datang dari member atau downline atau tim kita yang peringkatnya distributor sampai eksekutif. Once member kita, yang tadinya eksekutif, naik peringkat sebagai silver, nanti PGV kita akan berkurang. Oke? Itu nanti akan banyak dibahas di Marketing Plan 101. Next, mau diapain level satunya? Ya, jadi kita bisa lihat siapa sih yang tanpa diajarin pun ternyata berinisiatif untuk belajar sendiri. Maka, mungkin kita akan menghadiahkan waktu kita lebih banyak untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Ya kan? Dengan level satu kita tersebut. Jadi, di samping nama setiap pemilik VO dan downline-nya itu ada rank yang muncul. Kita bisa observasi yang sebelumnya bulan lalu star, bulan ini tiba-tiba jadi eksekutif, apa yang dia lakukan? Ya, kita bisa klik, kita bisa lihat berapa sih pertambahan downline yang terjadi di timnya kaki kita yang satu itu. Oke? Jadi, level satu bagi member yang berperingkat silver atau gold merupakan fenomena tersendiri. Artinya, mereka butuh dua kaki di mana masing-masing kaki itu memenuhi requirement untuk menjadi silver ataupun gold. Dan ini ada masa up and down-nya. Nanti kita bahas. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, apakah ibu semua sudah tahu ada 17 jenis report yang bisa dibuat dari virtual office dengan berbagai variasinya. Oke, dengan pada 17, mau yang mana duluan nih? Tanyaan berikutnya, kebutuhan ibu apa? Ibu mau cari apa? Gitu ya. Jadi, ada 17 jenis report ini nggak perlu semuanya sekaligus dikuasai, tapi what is your need? Gitu. Jadi, mulai dari report tentang semua distributor yang ada di tim kita. Kalau kita punya 10 ribu, 10 ribunya akan muncul. Kemudian, kita mau lihat di bulan lalu saja atau di bulan ini saja, kita bisa pilih periode waktunya. Oke, ini semua akun. Kemudian, member baru yang bergabung di bulan Februari ini, siapa saja, kita bisa bikin reportnya di sini. Ya, atau bulan lalu, kita punya beberapa member baru di tim kita. Jadi, member baru artinya bukan hanya kita yang meng-enroll, tapi juga semua orang di tim kita. Kemudian, ada berapa sih silver dan above yang ada di tim kita, kita bisa lihat di sini. Ya kan, kita bisa lihat kalau ada yang baru, kalau bulan lalu cuma ada satu, eh, bulan ini ada dua. Kemudian, kita bisa lihat tim kita yang sudah ikut auto-ship atau essential reward. dan kita bisa lihat akun-akun yang belum ikut ER. Jadi, itulah kenapa saya tadi tanya, what is your need? Ya, ada 17 report yang tersedia. Kemudian, akun yang tersedia emailnya, akun yang belum ada emailnya, ya, kemudian, member-member yang personally enrolled, yang kita daftarkan secara pribadi, kita sendiri yang mendaftarkan. Kalau tadi, new member, ini semua, ya, yang di-enroll oleh kita dan tim kita, sedangkan personally enrolled, yang kita enroll secara pribadi. Kemudian, ada akun yang on hold, ya, kita bisa cek secara administratif, apakah semua member baru kita tetap administrasi, semua sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai member baru. Kemudian, kita bisa lihat akun yang PV-nya 0, ya, karena suatu dan lain hal PV-nya 0. Kemudian, yang hampir inactive, karena yang dikatakan aktif itu adalah member tersebut punya minimal 50 PV dalam jangka waktu 12 bulan. Ini, terus terang, adalah requirement yang sangat-sangat baik hati. Karena di company lain, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, jauh dari itu, maka dia disebut inactive. Ya, tapi di yang living, minimal 50 PV, punya 12 bulan, maka statusnya masih aktif. Kemudian, report ini akan muncul untuk akun-akun yang hampir di-terminate berhubung tidak punya 50 PV per hari ini selama 11 bulan terakhir. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Artinya, mungkin karena dia tidak tahu cara pakai VO, mungkin karena dia tidak tahu mesti menghubungi siapa, mungkin karena dia ada banyak kemungkinan-kemungkinan sebuah akun menjadi inactive. Oke, kemudian kita juga bisa melihat bulan lalu itu tim kita yang IR-nya gagal siapa saja. Oke, misprosesing bisa karena masalah pembayaran, bisa karena sesuatu terjadi error di VO-nya, bisa karena sistem ataupun bisa karena pemilik VO-nya sendiri. kemudian kita bisa lihat last order date, artinya kita mau cek member X, yang kita tahu ID-nya, dia terakhir order kapan sih, ini tujuannya adalah mungkin untuk menjaga IR-nya, jangan sampai IR-nya kelewatan, jadi kita bisa bantu remind, dan ini kita bisa ajarkan kepada semua akunat tim kita. Kemudian kita bisa cek siapa sih tim kita yang baru naik peringkat. Star baru, kita bisa lihat di sini, send out star baru, kemudian silver baru, misalnya kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa pilih periodnya. Kemudian kita juga bisa bikin forecast PV, report ini menunjukkan perkiraan PV setiap member setelah mereka menjadwalkan pesanan IR-nya. dan kalau misalnya saya mau bikin laporan new members, ini setelah saya create, saya akan punya laporan saya di bawah sini. Ini sebuah laporan yang saya create untuk bisa dikirimkan ke saya secara rutin. Nanti kita belajar caranya. Nah, yang paling banyak itu biasanya adalah saya butuh data. siapa saja sih anggota saya yang belum bergabung dengan IR. Karena belakangan promo yang living itu mengutamakan mereka yang IR. Artinya, jika memang ingin mendapatkan manfaat promo secara efektif dan efisien, kita ingin menghimbau member-member kita yang belum IR nih untuk ikut IR. Oke, langkah pertama kita pilih di kolom ini akun yang belum IR. ada yang pernah melakukan ini. di sini ada beberapa pilihan. kalau kita ingin mencari tim kita yang belum IR, kita pilih akun without autoship. Akun without autoship ini kita bisa customize, kita bisa sesuaikan. Kita ingin mencari anggota tim kita yang belum IR dengan kriteria seperti apa. Jadi, kita bisa pilih akun yang belum ikut IR, yang punya PV lebih dari satu. Karena kita mau lihat semuanya. Pokoknya yang selama ini belanja, tapi dia belum IR. Klik apply. Kita bisa lihat ini semua tidak ada tanggal ataupun kotak yang menunjukkan tanda dia ikut IR. Kemudian kita bisa lihat di semua level ya. Bahkan kalau kita punya level 15, ini muncul sampai ke level 15 sekalipun. Kemudian kita bisa lihat bahwa mereka ada yang star loh. Gitu. Nah, di sini kita masih melihat semua yang nol pun akan muncul. Dan ketika kita sudah bikin penyesuaian di atas, kita customize seperti di atas, akan muncul hanya yang punya PV lebih dari 1 saja. Jadi, yang nol akan hilang. Oke, nah, dari sini kita bisa lihat ada yang punya 800 tapi tidak IR. 500, 300, 400, 84,5 ini warnanya kuning karena dia kurang dari 100. Ini mereka belanja tapi mereka tidak IR. Pertanyaannya, apakah mereka sudah tahu tentang benefit IR? karena ini ada di level 2, mungkin kita masih bisa reach out ini. Level 4, kita masih bisa reach out tapi seperti level 13, 14, mungkin kita kesulitan karena sudah terlalu jauh dan kita tidak kenal. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa bentuk semacam waro-waro di WhatsApp group bahwa hai, ini ada banyak loh yang belanja tapi belum IR. apa ya kendalanya untuk menjalankan atau kita tidak perlu bertanya kita langsung tampilkan digital flyer bedanya essential reward sama SO apa sih? Gitu. Itu ada di virtual office masing-masing jadi kita bisa belas kemanapun. ini akun yang tadi saya bilang belanja ya, PV-nya makan besar-besar tapi tidak melakukan IR. dari data yang kita dapatkan tadi kita bisa memikirkan strategi atau mencari tahu di lapangan siapa sih yang dapat saya yakinkan tentang manfaat IR. Jadi level satu kita tadi itu kita harus pastikan walaupun mereka mungkin belum IR tapi mereka mengerti apa benefitnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang juga akan mendapatkan enrollment dan kita tidak pernah tahu seberapa potensialnya downline baru mereka untuk bisa bergabung dengan IR atau tidak. Jadi ini akan kelelahan kalau dilakukan sendiri tapi jika kita mengedukasi semua anggota tim untuk juga ikut menakukan mengetahui benefit dari IR maka yang berbicara tentang ikat akan banyak di tim kita. Jadi siapa? Kriterianya kira-kira seperti ini. Punya minimal 50 PV ini 3 bulan berturut-turut tapi belum pernah IR. Ini kemungkinan besar orangnya belum tahu benefit IR. Kemudian kita bisa perhatikan si X itu yang punya 50 PV 3 bulan berturut-turut belum ikut IR dia punya minimal 3 lag dan sudah ada 2 level kedalaman. Hey! Ajarkan dia tentang racing star bonus 1 share dari 3 lag masing-masing 300 OGV dan semua level satunya ikut IR maka dia tidak hanya mendapatkan bonus enrollment tapi juga mendapatkan racing star bonus. Tidak ada orang yang tidak senang mendapatkan bonus di awal-awal. Kemudian kita bisa pastikan bahwa sebagai team leader kita melakukan edukasi tentang penggunaan essential oil secara multifungsi dan multiguna. Mulai dari mana? Dari PSK saja dulu oil-oil di PSK bahwa sesama oil di PSK kita bisa blend di diffuser kita bisa ajarkan bikin roller blend kita bisa ajarkan untuk bikin DIY product menggunakan essential oil essential oil yang terdapat di PSK kita. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang IR tapi informasi dasar tentang memaksimalkan potensi penggunaan essential oil merupakan salah satu yang cukup krusial. Oke tiga hal itu kita sudah lakukan masih menemukan penolakan jangan sedih sis ya penolakan bisa berarti banyak hal tapi biasanya itu karena stock oilnya masih banyak kemudian itu karena mereka tim kita itu belum tahu cara menggunakan produk secara optimal jadi beberapa percakapan saya dengan beberapa leader seyoknya keranjang belanja IR setiap member itu akan terisi setiap bulan hanya jika member tersebut tahu cara efektif menggunakan produk jadi bisa dimulai dari PSK oil kita bisa ajarkan tentang roller blend jadi kita tidak akan bicara tentang bagaimana menjual roller blendnya tapi bagaimana mengoptimalkan PSK yang mereka punya atau oil yang mereka punya kemudian diffuser blend kita bisa ajarkan bahwa 2 tetes peppermint plus 3 tetes lemon bisa uplifting mood misalnya kemudian kita bisa ajarkan informasi tentang DIY produk apa sih yang bisa dibikin sebagai serum kemudian product tips itu bisa di create untuk DIY cleaner misalnya kemudian jangan lupa untuk tujuan free toxin lifestyle yang living menyediakan lini produk khusus untuk bayi kosmetik maupun oral care yang saat ini sudah tersedia di Indonesia seedling sefi dan tips oral care dan ini semua ketika kita sudah informasikan kepada member kita akan membuat keranjang IR mereka meningkat yang belum IR mungkin berkenan untuk 50 PV yang sudah 50 PV dengan tambahan sedling sefi dan tips oral care mirah itu berkenan untuk menjadi 100 PV karena yang kita baca dari korporat kesulitannya adalah memadu madankan produk-produk yang ingin dibeli saat IR kekhawatiran untuk tidak bisa memenuhi tanggal jatuh tempo pembayaran IR itu yang paling banyak coba di cek apakah kita sudah melakukan edukasi produk terutama tentang PSK saat member baru kita bergabung ini semacam guidance cara menggabungkan produk baru untuk rutinitas hariannya ibu-ibu jadi kita punya oral care mouth wash dan toothpaste kemudian ada sevy mineral kita tidak perlu berkompromi lagi dengan produk-produk kosmetik yang selama ini kita gunakan dari pagi sampai malam bahkan tidak menggunakan makeup dekoratif pun tapi kita mandi pakai sabun dan sampo dan selama ini kita sebenarnya berkompromi kita bisa bilang demikian kemudian sudah ada produk mirah cleansing oil dan mirah hair oil dan ada gentle mist diffuser yang membantu wajah dan kulit terlihat segar dan di relax seketika tentunya ini juga menggunakan essential oil nah siklus ini jangan khawatir tidak terjadi dalam waktu sebulan mungkin 3 bulan 6 bulan perpindahan rotasi penggunaan produk barunya oke nah untuk member baru ya banyak yang beruntung langsung berkenan menggunakan mengikuti IR 100 PV ya kan biasanya itu sahabat dekat yang sudah mengamati dan mengobservasi kita menggunakan produk-produk yang living mungkin sudah cukup lama sampai akhirnya memberanikan diri untuk bergabung sebagai tim kita tapi untuk new member yang benar-benar mulai dengan pengetahuan yang nol ya kemudian mungkin cenderung membeli produk karena trend ya kita bisa ajarkan dengan contoh-contoh seperti ini jadi ini contohnya 50 PV karena untuk nanti improve status PV akan lebih mudah ketika kita tahu caranya yang 50 PV lavender tips ini adalah top 3 essential oil yang dijual di Indonesia ya top 3 essential oil yang dijual di Indonesia jadi yang benar ini PV-nya 56,75 ya saya lupa hapus ini yang 52 PV ya nanti saya akan koreksi kemudian bulan kedua lavender tips-nya kita asumsikan masih ada dia lagi belajar ini lavender bisa diapain aja sih sebagai oil yang multifungsi multiguna ini lavender bisa diapain aja sih kita bisa ajarkan pindah ke oil berikutnya feller dan cheddar wood bulan ketiga lavender tips-mulus feller cheddar wood kita sudah bombardir informasinya ini bisa diapain saja dan kebetulan neomember kita itu tipikal orang yang tidak sukan-sukan bertanya dan belajar kita bisa ceritakan tentang teeth toothpaste ataupun ileng-ileng ya ini ada di 51 PV kemudian yang bersangkutan punya bayi ya kan yang produk bayi yang pasti terpakai bahkan beberapa kali sehari itu adalah seedling baby wash ya kita bisa informasikan tentang ini plus copaiba karena anaknya lagi aktif-aktifnya bergerak oke kemudian di bulan kelima ada merah cleansing oil lemon winter green agak banyak sih tapi dia merasa bahwa mirah cleansing oil bisa membantu penampilan kulitnya lebih sehat karena semua produk safe yang digunakan sehari-hari terangkat bulan ke-6 ada tips mouth wash sacred mountain dan deep relief ya itu sekitar 53,25 PV oke ini contohnya ya saya melihat permintaan tentang file tentang Esmeralda semua file nanti akan ditaruh di VO ya semua file nanti akan ditaruh di VO kemudian tadi kan untuk new member nih ER-nya nah untuk senior member saat mereka sudah paham penggunaan produk dan tidak hanya dirinya sendiri saja yang menggunakan produk yang living tapi semua anggota keluarganya dan dia mendapatkan experience produk yang sangat-sangat baik itu akan menjadi lebih mudah untuk menjadi 100 PV ada yang mau kasih contoh saya yang sudah melakukan ER 100 PV selama ini produknya cuma dari mana ada yang mau kasih contoh yang sudah 100 PV ER sambil saya contoh saya coba scroll jawabannya oke slide-nya boleh diminta boleh saya akan taruh di virtual office mungkin ibu lihat hanya beberapa ibu harus klik banyak hal jadi selain essential oil di sebelahnya itu ada produk ada share IEL itu di klik semua jadi posisi powerpointnya itu tersebar di beberapa folder sesuai dengan kategori yang essential oil pasti ada di essential oil ya semua oil yang produk-produk lainnya ada di tab sebelahnya ya produk nanti ada tips oral care ada seedlings ada personal care nah personal care disitu ada ada lagi beberapa kemudian ada share YL share atau sharingnya L saya lupa itu di klik itu ada powerpoint powerpoint tentang compensation plan atau semua powerpoint yang terkait sama bisnis jadi semua slide yang sudah lulus compliance jadi bukan cuma ibu-ibu aja yang harus lulus compliance saya pun harus lulus compliance itu bisa sama-sama ya nanti diubak-ubak lagi VO-nya ibu Latifa kemudian dari ibu Asiriza IR bisa 50 PV saja bisa tapi bonus yang didapatkan terbatas ya cuma dapat bonus enrollment tidak dapat bonus atau komisi unilevel kemudian tidak bisa dapat racing starting bonus nanti kita akan bahas ke situ sabar sabar thank you ibu Latifa sudah dijawab dari ibu komputer ibu namanya siapa kenalan yuk kalau semasa kita sudah pada posisi start kita dapat komisi enggak bisa ya bisa tidak ya kan kalau kita punya 50 PV pribadi yang kita dapatkan ini untuk semua peringkat tidak hanya start kalau kita punya 50 PV pribadi kita bisa dapat bonus enrollment artinya kita meng-enroll member baru dan dia beli PSG ada fast start bonus dan start living bonus yang kita bisa dapatkan oke kalau kita punya 100 PV dan kita IR selain 2 bonus enrollment start living dan fast start bonus tadi kita bisa dapat komisi unilevel kita bisa dapat racing starting bonus jika kita memenuhi syarat untuk itu kemudian dari bulipin bila kita punya IR 50 PV apa bisa mendapatkan komisi member baru artinya bonus enrollment ya bulipin bisa tapi hanya itu saja plus kalau dia belinya PSG ada start living bonusnya yang 295.000 rupiah kemudian dari ibu Johan nih contoh 105 PV-nya lavender lemon RC physics grapefruit peppermint oil-oil yang digunakan setiap hari dari ibu ingat tips lemon RC lavender physics pokoknya yang sering dipakai jangan sampai kehabisan ya jadi ini contohnya yang 100 PV-ER thank you sudah diberikan contohnya jadi kalau bu Latifah belum ketemu PPT hari ini ini training perdana by the way ya jadi saya belum taruh saya mau lihat responnya dulu kalau diminta saya kasih kalau enggak saya keep aja sendiri bercanda bu oke jadi apa sih bedanya IR sama SO jadi flyer ini berbicara tentang IR yang 100 PV ya jadi IR 50 PV itu benefitnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang IR 100 PV jadi sekali lagi flyer ini bisa didapat di virtual office suka ingin share di grupnya masing-masing membandingkan antara IR sama SO nah standard order ya ini banyak dipilih oleh member baru terutama yang belum punya keyakinan yang cukup besar terhadap manfaat product atau bisa dikatakan belum experiencing the product atau belum jadi product of the product biasanya mereka milih standard order hanya untuk menjaga status aktif karena status aktif yang living adalah selama 12 bulan punya 50 PV maka dia bisa dikatakan member berstatus aktif kemudian standard order ini bisa dilakukan secara decisif artinya lihat postingan Instagram teman eh moah beli oil ini dia bisa beli anytime malah jadi seperti impulsive buying artinya ketemu lagi postingan teman atau lihat teman bawa ketemu lagi tunggu anak di sekolah mau jemput lihat teman ngeluarin oil yang kita belum punya jadi pengen juga pas icip-icip aromanya enak gitu ya jadi ini bisa diproses beberapa kali setiap hari pun bisa bahkan sehari tiga kali pun bisa kemudian tidak ada bonus dari pembelanjaan oke essential reward ini ada minimalnya 100 PV setiap bulan jadi saran saya bagi yang sudah tahu mau diapain aja oilnya sudah tahu produk-produk personal care apa saja yang bisa digunakan makanya bisa pilih 100 PV IR-nya kemudian IR ini pembelanjaan otomatis kok aja bisa otomatis kita set up kita mau dikirim tanggal berapa ya kan bahkan kalau kita sudah taruh informasi kartu kredit kita di termin pembayaran essential reward kita maka itu akan sangat-sangat on time pengirimannya karena sudah terbayar secara otomatis melalui kartu kredit nah di Indonesia terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota besar mereka prefer transfer ya transfer jadi artinya pastikan jadwal transfernya on time tidak terlewat jika terlewat bisa hubungi member service untuk dilakukan pembayarannya untuk konfirmasi dan sebagainya karena dia terjadwal dan otomatis diriman oleh sistem kepada staff logistik yang living makanya hanya dapat diproses satu kali dalam sebulan buat saya ya ini justru mencegah impulsive buying artinya kita sudah tahu persis wish list kita di bulan ini itu kita mau beli apa sih ya maka tempel IR kita sudah dipastikan hanya membeli produk-produk yang memang kita rencanakan akan secara budget pun kita sudah memplanningnya dengan sangat baik untuk essential oil bulan ini saya keluarnya di status PV oke kemudian untuk essential reward akan mendapatkan bonus point 10 sampai 25% dari setiap pembelanjaan tergantung dia sudah bergabung dengan IR berapa lama sih ya kita lihat ya untuk IR biaya pengirimannya lebih murah untuk standard order mau dia udah order 10 kali di bulan yang sama biaya pengirimannya tetap normal dan untuk IR 100 PV itu mendapatkan loyalty gift di bulan ke-3, 6, 9, dan 12 di tahun pertama sedangkan standard order tentu tidak ada loyalty gift kemudian essential reward juga banyak sekali promo khusus untuk peserta essential reward dengan tujuan karena mereka adalah loyalty customer maka diutamakan untuk mencoba produk-produk baru khususnya yang baru masuk di Indonesia dan tentunya promo khusus IR tadi tidak berlaku untuk member yang berbelanja dengan standard order kemudian untuk member dengan standard order dia tetap mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fast start bonus maupun start living bonus saat men-enroll member baru yang membeli PSK tapi untuk member IR selain dua bonus tersebut dia juga berhak untuk mendapatkan rising start tim bonus selagi memenuhi requirement yang ditentukan 1 share 3 share atau bahkan 6 share cuma kita lihat apa saja sih reward-nya jadi sekali lagi yang saya bicarakan hari ini adalah benefit yang bisa didapatkan member-member yang mengikuti 100 PV oke ketika sudah 3 bulan berturut-turut mengikuti IR di bulan keempat bersama order IR-nya akan dikirimkan orange kemudian dari total PV belanjanya setiap bulan dia akan mendapatkan 10% PV back ya dikreditkan di VO-nya nanti di VO-nya terlihat kita punya hadiah PV IR berapa sih ya pokoknya totalnya 10% dari total belanja kita di bulan itu dan masa berlakunya setahun sejak PV reward tersebut kita dapatkan oke lewat dari itu dia akan hangus dan kemudian jika kita berhenti IR dia juga akan langsung hangus jadi sebaiknya digunakan dulu baru IR-nya di stop misalnya atau kita bisa bikin wishlist kita ini mau redeem apa sih kita tunggu produk-produk apa yang boleh diredem dengan PV IR di bulan itu oke jadi ini setelah order 3 bulan berturut-turut di bulan keempat akan dikirimkan orange nah setelah 6 bulan berturut-turut mulai dari bulan keempat sampai bulan ke 24 itu PV back yang kita dapatkan adalah 20% dari total belanja kita nah setelah 6 bulan berturut-turut maka kita akan mendapatkan grapefruit di bulan ke-7 dikirimkan bersama order IR kita oke nanti ada yang bertanya saya sudah pernah dapat orange ya di bulan ke-4 sudah dikirimkan di bulan ke-5 saya berhenti IR karena satu dan lain hal ya di bulan ke-9 saya ikut IR lagi nih apakah nanti setelah di bulan ke-12 saya akan dapatkan orange lagi ini hanya bisa dapatkan satu kali ya berarti nanti ibu akan berhak untuk mendapatkan grapefruit berikutnya mengikuti pattern yang sama kemudian setelah 9 bulan berturut-turut di bulan ke-10 akan mendapatkan hadiah revenue PV backnya masih sama 20% kemudian di akhir satu tahun setelah 12 bulan di bulan ke-13 akan mendapatkan loyalty blend kalau ada yang sempat lihat komposisinya ini semua essential oil yang mewah seperti frankincense rose sacred sandalwood ini semua ada di sini dan ini tidak dijual diformulasikan oleh Geriang khusus bagi mereka yang berkomitmen untuk melakukan essential reward ini di bulan ke-13 nah itu tadi sepanjang satu tahun untuk tahun kedua yang akan mendapatkan nanti adalah loyalty blend dan tahun-tahun berikutnya jadi di bulan ke-25 tapi asidnya lagi setelah 2 tahun mulai bulan ke-25 PV back kita 25% kalau kita belanja 100 PV setiap bulan ada 25 PV reward yang tersedia di virtual office kita jadi free gift ini berbeda-beda di setiap negara oke itu tentang essential reward nah ini tadi yang banyak pertanyaannya emang bisa 50 PV ER bisa bedanya sama 50 PV SO ini dia sama-sama bisa dapat fast start bonus dan start living bonus ya ini dari member baru yang kita enroll fast start bonus start living bonus ini jika member baru kita membeli premium kit 295 ribu per member baru satu kali sedangkan fast start bonus ini 3 bulan berturut-turut as long as member baru kita itu berbelanja detailnya nanti di sesi di akhir bulan ya compensation plan 101 bedanya antara 50 PV ER dan 50 PV SO 50 PV ER berhak untuk dapat reward point yang bisa diridim kemudian kemudian apa bedanya 100 PV ER dan 100 PV SO ini kalau kita bisa lihat untuk meraih semua bonus dan hadiah yang disediakan oleh yang living itu yang paling optimal memang yang 100 PV ER kita dapat semuanya tanpa terkecuali sedangkan 100 PV SO seperti yang kita lihat fast start dan start living dapat komisi uni level dan komisi generasi dapat ini tergantung peringkatnya tapi dia tidak bisa dapat ER point ER gift maupun bonus pool rising start oke untuk meraih semuanya itu hanya bisa diperoleh oleh mereka yang 100 PV ER ya ini jelas banget jelas banget oke sekarang kita lihat di VO mau ER gimana ya ini belum order tapi punya reward point 16 artinya dia pernah ER tapi kemudian berhenti reward pointnya belum digunakan ya klik essential reward disini akan muncul halaman seperti ini ya jadi ini unik dia punya reward point tapi saat ini dia sudah tidak ER klik disini join now ya disini diceritakan sih apa sih manfaatnya ER ya ini order otomatis alias auto ship dikirim sesuai tanggal yang tertentukan ada diskon pengiriman ada diskon atau promo-promo khusus ya kemudian ada PV back sampai 25% di samping produk gratis oke akan muncul halaman seperti ini ya agreementnya dibaca 1-3 bulan apa 4-24 25 bulan ke atas apa ini ada member agreement ini di scroll ke bawah ya kita bisa conteng ini saya sudah baca baru klik continue akan muncul halaman katalog ya jadi kalau bicara dengan member service ada bahasa katalog ini adalah halaman ini yang dimaksud kita bisa pilih produknya ya kalau kita punya price list kita bisa masukin kode ataupun nama produknya atau kita mau pilih kategori ya ini kategori-kategori produk untuk memudahkan kita mencari produknya ada tips product seedling accessories product education kemudian saya pilih kategori tips product saya tambahkan tips mode wash saya add ya ini 11 PV tutpe saat ini masih out of stock maka akan muncul summary di bawahnya saya sudah meng-add satu tips mode wash totalnya 11 PV saya mau bikin ini jadi 50 saya klik kembali kategori disini ada banyak saya pilih kliknya dimana sih disini saya mau beli seedling ya lotion sama baby wipes maka summarynya ini akan bertambah saya juga tambahin oil bergamot sama ginger sehingga totalnya ada 100 koma 5 PV kemudian kita bisa save monthly order ya jangan lupa kalau kita ingin mengganti itemnya di template IR nya nanti di bulan depan ini kita bisa ganti ya nanti saya tunjukin gantinya dimana oke ini member yang lain yang sudah punya 116 reward point dan sudah mengorder 106,25 PV ya kita klik essential reward member yang sudah punya IR order akan punya tampilan halaman seperti ini kalau kita mau change order atau merubah orderan kita bulan ini atau kita mau tetap sama kita gak perlu rubah apa-apa tapi kalau kita bisa rubah sebelum tanggal jatuh temponya kita bisa rubah disini oke kemudian ini alamat kemudian ini tanggal kalau kita ingin rubah tanggal kemudian juga kita bisa lihat order statusnya IR kita bulan lalu ya sama untuk melacak pengiriman oke kira-kira seperti itu agak banyak saya bicara tentang IR karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan nah contoh berikutnya saya membutuhkan data tentang member baru yang saya daftarkan secara pribadi kemudian saya maunya dapat reportnya secara berkala ya apa yang harus saya lakukan di my organization klik report kemudian saya akan pilih personally enroll saya akan klik kalender ini oke jika sudah saya ingin secara otomatis mendapat kiriman setiap hari kah setiap minggu kah setiap bulan kah ya setelah saya pilih saya akan klik save ini kita bisa milih nih dari report yang kita punya itu kenapa sih kita harus seberapa penting sih kita ingin mendapatkan report tentang member personal and all kita kita ingin menginformasikan cara pemakaian ya ada banyak cara untuk berkomunikasi saat ini tidak harus bertemu face to face kita bisa email karena ada pilihan email kita bisa DM yang bersangkutan di VO jika kita punya murhampunenya undang dia ke whatsapp group ya atau orangnya typical introvert kita bisa bertanya ada yang ingin tanyakan atau kita punya flyer yang kita create sendiri ya tentang apa namanya premium starter kit kita bisa lempar di sana atau tunjukkan bahwa di VO itu ada YL sentral ada beberapa slide ya informasi dasar tentang essential oil terutama yang ada di PSK yang bisa digunakan bisa dibaca atau digunakan untuk presentasi kepada nomor baru tersebut kemudian jangan lupa di follow up artinya di follow up bukan karena kita ingin dia membeli kembali tapi kita ingin memastikan bahwa dia sudah menggunakan produknya jangan sampai premium starter kit yang nganggur sampai 3 bulan yang pakai lemari atau laci ya jadi titik kritis 90 hari pertama ini kalau kita bisa lihat tercermin dari bonus fast start yang disediakan yang living selama 3 bulan berturut-turut untuk upline yang sudah meng-enroll member baru berdasarkan PV member baru tersebut setiap bulan 20% untuk enroller tingkat 1-nya 10% untuk enroller tingkat 2-nya oke nah kenapa saya agak banyak bicara tentang ajarkan cara pakai ajarkan cara pakai ajarkan cara pakai karena komposisi member di yang living itu ya user itu sangat besar jumlahnya artinya jangan pandang sebelah mata user kita karena komunitasnya sangat besar dari mereka lah repeat order akan berasal ketika mereka tahu produknya mau diapain dari mereka lah OGV disumbang paling besar karena mereka menggunakan produknya ya mereka hardcore oiler tidak musiman oke dan mereka punya alasan untuk sharing tentang yang living seperti yang sudah sampaikan di awal nah ketika mereka sudah commit untuk tetap sharing ini akan tersaring 10,5% dari komposisi tim member Anda itu akan menjadi leader oke jadi kalau yang merasa dari 100 timnya hanya 10 yang interes untuk menjadi business builder jangan sedih sis itu angka normalnya kok dan itu adalah prestasi tertinggi ya akan real crown diamond sekalipun itu berasal dari user oke apa ini ini adalah income disclosure statement januari sampai desember 2017 yang 2018 belum keluar karena baru berakhir lagi dihitung tentang persentase member yang living dengan peringkatnya masing-masing yang paling banyak itu star ya coba dicek berdasarkan report yang kita disebut tadi yang baru naik peringkat sebagai star ini adalah orang-orang yang batin kiri dan batin kanannya lagi ragu-ragu mau pakai aja atau mau sharing juga mau pakai aja atau mau sharing juga bisa dicek para star yang ada di tim kita untuk di-approach di-edukasi bagaimana sih caranya sharing yang menyerangkan ya kemudian ada senior star 15,66% ada ada eksekutif 6% silver 2,5% sisanya 0,1% artinya apa artinya bahwa semua member yang living itu bisa mendapatkan bonus berdasarkan peringkat yang mereka miliki oke kita lihat distributor atau star bahkan senior star itu bisa yang terendah bonusnya adalah 0 sampai 2 dolar kalinya 11.810 ya kemudian yang paling tinggi distributor itu di 26 USD ini rata-rata seluruh dunia star itu 75 USD senior star itu 235 USD oke jadi ini rata-rata sementara the highest-nya even senior star sekalipun ketika dia menularkan ilmu sharingnya yang soft selling kemudian yang tujuannya adalah menge-edukasi no hard feeling ya itu bisa di 5.500an USD ini the highest-nya rata-rata ini ada di 235 oke kita bicara sampai eksekutif saja terlebih dahulu karena persentase terbesarnya ada di sini ya untuk eksekutif yang terendah itu adalah 34 USD yang tertinggi adalah 13.000an rata-rata ada di 500an USD kenapa bisa beda-beda ada banyak hal pengaruh komisi uni levelnya seberapa banyak dia meng-enroll seberapa sering frekuensi dia mengajarkan timnya bagaimana meng-enroll mendaftarkan member di VO kemudian berapa sih persentase waktu yang dia persembahkan untuk timnya living terutama bagi yang nyambi masih kerja kantoran kemudian seberapa sering dia membuat aktivitas ada banyak ada banyak aktivitas yang living make and take DIY kemudian ngajarin raindrop kemudian cerita tentang PSK kemudian produk-produk untuk anak kita bisa ajarkan banyak hal dan perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh hal-hal tersebut yang baru saja kita sebutkan oke peranian berikutnya saya ingin menghitung perkiraan OGV dari tim saya karena rencananya Februari ini melihat pertumbuhan di Januari sepertinya saya bisa naik peringkat sebagai eksekutif misalnya sebagai silver ya klik forecast PV di sini kita bisa lihat OGV dan PV yang dimiliki oleh member kita kita mau forecast PV-nya tentunya dari mereka yang punya atau ikut ER atau autoship oke kita bisa prediksi siapa yang sedikit lagi naik peringkat sebagai eksekutif siapa yang sedikit lagi bisa jadi senior star kita bisa lihat di sini kita bisa lihat peringkat dia saat ini dan kita compare dengan OGV-nya jika kurang-kurang sedikit coba bantu di klik di analisis pohon jaringan daunline kita tersebut oke yang kurang-kurang sedikit ini gimana karena karena saya udah cerita nih bahwa sebenarnya kamu bisa jadi silver loh ya kita bisa bikin gentle reminder melalui DM email di VO atau di whatsapp group jadi semacam edukasi untuk publik yang ada di tim kita ya kemudian kita bisa cek metode pengirimannya apakah mereka cukup jauh atau mereka pick up atau mereka pilih pick up tapi gak di pick up-pick up ya akhirnya barangnya nongkrong di warehouse di agroplaza kemudian kita bisa edukasi tentang compensation plan jika ini banyak muncul data seperti ini ya OJV-nya nanggung-nanggung padahal dia sudah kurang dikit lagi mungkin itu saatnya kita meng-create atau kita minta bantuan up-line kita untuk memandu training compensation plan atau ceburin di training compensation plan yang korporat setiap bulan ada jadwalnya oke kemudian saya merencanakan peringkat bulan ini saya butuh report tentang tim saya yang IR-nya belum tuntas keganjel atau nyangkut oke missing current month autoship apa ini jadi ini adalah semua member kita yang IR ya ada tanggalnya semuanya ada tanda serunya ini artinya IR-nya ada trouble IR-nya ada trouble kalau yang nol kemungkinan dia memang gak proses dia pilih pembayaran dengan transfer tapi belum di transfer bisa karena lupa atau bisa karena di skip dengan sengaja nah kemudian ada yang PV-nya muncul ya tapi kok masih ada tanda serunya gitu kemungkinan besar dia cancel cancel proses IR-nya makanya PV-nya masih muncul nah ini mungkin bikin galau kita aduh saya kurang dikit ini bakal diproses atau tidak ya oleh si X yang punya PV di sini tapi IR-nya ada trouble nyangkut IR-nya tindak lanjutnya kita bisa lihat ya tadi itu ada di level berapa sih kita bisa klik siapa sih enrollment-nya siapa sih upline-nya siapa sih sponsor-nya oke kemudian kita bisa bantu cek dengan member service ini si X dia belanja 600 PV tapi saya lihat order IR-nya ada trouble bisa bantu diidentifikasi masalahnya dimana gitu ya jadi ada banyak sarang kemudian kita pikirkan solusinya untuk akun-akun yang missing essential reward-nya oke kemudian sepertinya masih ada nih OJV team saya yang belum terakumulasi karena kok saya udah ada tambahan enroll dua orang lagi tapi OJV saya belum gerak belum ada pertambahan kita bisa cek di akun on hold ya kita bisa cek di akun on hold ini PV-nya ada semua tapi dia ke hold kemungkinan ini adalah member baru yang belum melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP ya jadi walaupun dia proses pembeliannya sudah terjadi tapi karena persyaratan administrasinya belum lengkap jadinya ke hold oke jadi kalau di jumlah ini udah berapa kalau ini tidak tereksekusi dengan baik maka kita perlu edukasi tim kita dengan berbagai cara di WhatsApp group mungkin ayo yang online-nya yang enrollment-nya belum final persyaratan administrasinya diselesaikan karena juga akan berpengaruh kepada enrollernya bukan oke kemudian tentunya yang kita edukasi adalah bisnis compliance artinya persyaratan administrasi itu dibuat berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan ya bukan maunya yang living tapi maunya lembaga yang memiliki otoritas untuk pelaksanaan bisnis di Indonesia kita juga bisa cek dengan tim compliance waktunya KTP-nya udah ada ada apa ya kita bisa cek dengan tim compliance apakah ID sekian-sekian-sekian lagi dalam pengawasan compliance atau bagaimana kita bisa edukasi bisnis compliance karena banyak orang baru yang belum mengerti peraturan posting di sosmed misalnya kita bisa edukasi belum merasa mampu ajak ceburin membernya di training compliance yang diadakan oleh korporan jadi semua peralatan tadi disediakan dipersembahkan oleh yang living untuk membernya tidak harus di create sendiri tidak harus seperti Thomas Alva Edison yang harus mengupayakan segala sesuatunya dari awal dimulai dari no you don't have to reinvent it the wheel ya just realign it manfaatkan yang sudah ada semuanya sudah di create sedemikian rupa oleh yang living tinggal ini mau diapain datanya oke sambil saya mau remind berhubung besok ada kenaikan harga penyesuaian harga untuk beberapa produk ya dengan variasi pesantase yang berbeda-beda maka proses pemesanan melalui telpon maupun email paling akhir diterima dengan harga hari ini harga lama adalah pada 14 Februari jam 6 sore sedangkan untuk will call batas terakhir pesanannya jam 6.45 hari ini ya lewat dari itu maka akan dikenakan oleh sistem harga baru dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama proses pada VO atau telpon atau email harap menggunakan kartu kredit supaya pembayarannya on time oke sekian dari saya mari kita lihat pertanyaannya dari Ibu Via Bakri bagaimana caranya kalau tahu kita dapat loyalty reward jadi di VO kita itu ada order compliment yang nanti muncul di order history kita tercantum di sana dari Ibu Komputer Ibu saya sudah bulan kelima tapi saya belum dapat loyalty blend Ibu Komputer pertanyaan saya 50 PV atau 100 PV IR-nya karena loyalty blend itu Ibu Susanti ya tadi ya itu hanya khusus untuk yang 100 PV jika Ibu 100 PV tapi belum dapat berarti bukan loyalty blend ya maksudnya ya loyalty blend itu untuk yang 12 bulan berturut-turut IR-nya berarti Ibu kalau 100 PV IR maka dapatnya orange di bulan keempat harusnya loyalty blendnya nanti di bulan ke-13 setelah 12 bulan berturut-turut dari Ibu Johan nanti akan ada email dari Pellution di pertengahan bulan untuk info komisi Ibu Susanti loyalty blend setelah 12 bulan thank you Bu Johan thank you so much dari Ibu Lipin hitungan bulan IR-nya gimana misalnya bulan 1-3 IR terus atau bulan 6-9 IR lagi boleh kah boleh tapi nanti orange-nya nggak dapat lagi ya orange-nya itu nggak bisa dapat dua kali jadi nanti Ibu akan dapat next oil-nya di bulan ke-7 tahap ke-2 nya ya itu dapatnya grapefruit tapi ketika Ibu mulai bulan ke-6 itu Ibu mulai lagi itu dihitungnya sebagai bulan pertama kembali ya jadi waktunya jadi lebih panjang untuk dapat grapefruitnya jadi kalau mau dapat lengkap dari awal sebaiknya memang 12 bulan IR terus dari bulat tifa jadi nggak hangus ya bu poinnya ini poin yang mana jadi kalau poin itu paling telat bulan depannya akan hangus kalau tidak digunakan misalnya hari bulan ini berarti IR nih bulan depannya kalau sistem belum hapus dia akan masih ada tapi di bulan ke-2 itu bisa dipastikan dia sudah tidak ada marifah ya dari bulipin poin IR bisa hangus kalau berhenti kalau berhenti IR dan kalau jadi kita kan setiap bulan ngumpulin nih ya kan mungkin poin yang 3 bulan pertama kita udah pakai berarti ketika setahun poin itu udah nggak ada ya kan tapi kalau kita kumpulin terus tanpa pernah dipakai poin yang pertama kali kita dapat setahun kemudian itu bisa hangus ya jadi setahunnya itu dihitung dari pertama kali mendapatkan poinnya dari Ibu Susana Yohanes kalau kita udah member IR 100 PV terus di tahun ke-2 berubah jadi IR 50 PV ribet ribet poinnya itu itu terus di tahun ke-2 terus di tahun ke-2 terus di tahun ke-2 ke-2 dihitung ke-2